Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Belajar Indonesia Channel Kali ini kita masih berada di hujung topik tentang Membagikan review dan download Untuk template Isro Mi'raj terbaru Disini teman-teman mohon doanya Dalam teman-teman kita dan saudara kita Dalam hari-hari ini, dalam musim pancaroba Itu mudah-mudahan bisa sehat semua Dan bisa kembali lagi beraktivitas Dan selalu bisa menati perintah Allah subhanahu wa ta'ala Oke kita langsung saja pada pembahasannya Disini teman-teman sebelum dibagikan Seperti biasa kita sudah punya dari file CDR dan juga PSD nya Kita pada kali ini tidak seperti yang biasanya Hanya membahas atau membagikan 3 file ya teman-teman Walaupun di thumbnail kita hanya membagikan 2 file Tetapi disini kita membagikannya 3 file Bisa dilihat untuk desainnya Ini sederhana ya Jadi kita mengambil konsepnya yang clean Seperti itu jadi putih Dengan background masjid berwarna abu Dengan beberapa aset seperti orang yang sedang berdoa Ini adalah file CDR nya teman-teman Alhamdulillah ini full vector ya Jadi seperti tidak seperti biasanya Kita menggunakan aset yang ada di dalam bitmap Tapi sekarang kita full vector Jadi teman-teman ini masih bisa digunakan Atau diubah ulang ya Kita cek saja pada bagian shape tool nya disini Nah ini kan untuk bayangan Karena bayangan tidak dibuatkan vector Kebetulan ini efek ya Tapi untuk aset-aset gambarnya itu Kita buatkan vector Kita lihat saja Ini kita hilangkan dulu untuk bayangannya Ini adalah masjidnya teman-teman Jadi full vector ya Kecuali efek-efeknya saja seperti itu Sedangkan untuk yang lain juga sama Disini warhananya berbeda warnanya saja Untuk font itu kita ini dibuatnya menjadi vector juga Hanya untuk gradientnya tidak terlalu sempurna Jadi nanti teman-teman tinggal dibuatkan ulang saja Untuk gradientnya bisa niru ke dalam Gradasi yang ada di dalam Di belakang banner masjid ini Di belakangnya itu ada warna abu Dan untuk sisanya tulisannya kita masih dalam bentuk font Seperti itu Oke itu ya untuk versi vectornya teman-teman Sedangkan untuk versi PSDnya Itu hampir sama Tapi menurut saya sendiri Lebih baik ya Daripada yang vector Artinya Walaupun semua disini bitmap Tapi setidaknya Sama lah Seperti yang ada di thumbnail Hanya disini yang bisa diubah Ya itu adalah textnya Teman-teman masih ada ya Nah ini jadi tinggal di klik dua kali saja Seperti itu Untuk tulisan isromiranya Teman-teman ini sudah menjadi bitmap seperti yang tadi ya Kalau tadi bentuknya vector Kalau sekarang bentuknya bitmap Yang ini ukurannya 1 berbanding 3 atau 10 cm berbanding 30 cm Ini tinggal dibuat saja Kalau mau dibuat lebih besar teman-teman tinggal diatur Pada bagian canvasnya ya Caranya pada masuk image ya Menu image Lalu ada canvas size Lalu disini tinggal diatur Satuannya cm Diatur saja 300 cm Dikali 100 cm Tinggal ditekan ok saja dulu Tunggu keempatnya sampai membesar Setelah itu ditekan ctrl 0 teman-teman Lalu diseleksi Seperti ini ya Ini sudah terseleksi semua Tinggal diganti atau diperbesar Scale-nya ya Ada notif Nama fontnya Ok all saja Ok Tinggal diperbesar saja Disesuaikan Ini hanya untuk dicek Apakah nanti ketika dicetak dalam bentuk lebih besar Bentuk atau resolusi ini Sudah mencukupi atau tidak ya Tunggu dulu sampai transformnya selesai Bentuk besarnya seperti ini Menurut saya cukup ya Untuk resolusi 1 dikali 3 meter Kalau dicetak ini tidak blur Seperti itu Lakukan hal yang sama Untuk template yang lain Dan ini Warnanya masih sama Dan untuk ukuran X-Bandernya Kalau terlalu panjang Nanti bisa dipendekkan Seperti itu Oke itu dulu untuk tutorial kali ini Mohon maaf bila ada Kekurangan Terima kasih Mudah-mudahan beranfaat Salam belajar Nesya channel